Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hikayat Banjar menyatakan bahwa Raja telah memerintahkan kepada tukang pembuat berhala agar dia membuat berhala yang terbuat dari kayu jendana Nah, perintah ini diberikan sebagai perkataan bahwa Raja merasa bahwa dirinya ini adalah bukan keturunan dari Raja sebelumnya atau Raja sebelum pendirian ibu kota itu Nah, di sini Raja kemudian melakukan ritual atau pemujaan terhadap Dewa yang telah dibuat dari kayu jendana itu Nah, di situ ada arca laki-laki dan perempuan sebagai simbol dari suami istri Nah, di situ ketika masyarakat sudah beragama Islam mereka tampaknya melakukan ritual pada setiap malam Jumat pada setiap malam Jumat jadi melakukan pemujaan terhadap arca atau berhala yang terbuat dari kayu jendana itu Nah, tetapi ketika pada suatu saat arca dari kayu jendanin sudah katakanlah lapuk maka kemudian arca itu dibuat kembali dengan bahan perumbu Jadi, ada perubahan arca yang tadinya dibuat dengan bahan ya kayu jendana kemudian diganti dengan arca dengan bahan logam itu perumbu Nah, kalau kita melihat kasus menggantikan atau pergantian candi apa terutama arcanya ini sebenarnya pernah ya diinformasikan oleh Prasasti Kanjuruan ya atau Prasasti Tinoyo yang berangkat tahun 760 Nah, disitu Raja memerintahkan untuk membuat kembali arca yang tadinya terbuat dari kayu jendana hitam karena sudah lapuk maka kemudian arca itu dibuat lagi tapi dengan bahan batu hitam jadi dari kayu jendana menjadi batu hitam Nah, tapi dalam hikayat banjar disitu perubahannya justru dari kayu jendana berubah menjadi logam Nah, jadi perubahan itu tentu saja dikaitkan dengan fungsinya ya sebagai tempat pemujaan tentu saja pemujaan dengan arca yang terbuat dari logam menurut mereka itu akan lebih berarti berarti daripada arca yang terbuat dari kayu jendana itu Nah, akhirnya apa yang dibuat kemudian inilah yang dijadikan semacam apa arca sebagai tempat pemujaan yang baru seperti halnya kalau kita melihat pada prasasti dinoyo tadi jadi prasasti dinoyo mengubah arca dari terutama arca agastia dari kayu jendana hitam dan kemudian diubah menjadi arca yang terbuat dari batu hitam jadi supaya arca yang baru itu akan lebih awet gitu ya dan tidak mudah keropos ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat